Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini di hadapan kita ada sebuah mobil dari negara tetangga Ya, hari ini kita bakal ngomongin mobil tetangga Dan ini adalah Finvas Kalau kalian belum tau, Finvas adalah brand dari Vietnam Yang mana di akhir-akhir ini memfokuskan diri di bidang elektrifikasi Jadi kalau sekarang kita gak hanya bisa mesen kopi Vietnam Drip ya Tapi bisa juga untuk beli mobil Vietnam Langsung aja kita bahas di video kali ini Finvas VF5 merupakan entry level yang dihadirkan di Indonesia Bodinya memiliki dimensi panjang 3965 mm Lebar 1720 mm dan tinggi 1580 mm Mengingat dimensinya yang cukup kompak Ini mengingatkan kita dengan varian Finvas sebelum elektrifikasi Ya, disclaimer walaupun ini bukan penerusnya Tapi berada di kolam yang mirip-mirip secara dimensi Yakni Finvas Fadil Berbeda dengan Finvas Fadil yang merupakan rebate dari Severo Red Spark Finvas VF5 ini hadir dengan desain yang original Serta ya, memiliki bahasa desain tersendiri Di semua line up Finvas Nah, first impressionnya kita lihat dulu dari desain ya Iya, memang ini desain yang mungkin kalian tahu Dari sebuah rumah desain yang adanya di Itali sana ya Pininfarina dan Torino gitu ya Walaupun katanya di belakangnya ada orang Koreanya tuh Yang jelas disini ada khasnya dari Finvas ya Ini sebuah bahasa desain seperti kepakan sayap burung gitu ya Nih, walaupun di VF5 ini fungsinya nggak dijadikan di RL seperti di varian lain Tapi ini hanya ornament chrome seperti itu aja Logonya ya, huruf V Ya, ini bukan kampanye ya, udah lewat Dan juga di bagian sini Ya, lampunya model yang adanya di bagian bumper Dan disini lampunya sudah proyektor Walaupun masih belum halogen sih infonya nih Dan juga nggak ada lagi fog lamp di bagian bawahnya Serta disini kalau dilihat ya Ada desain yang seperti huruf Y gitu ya Ini akan ada sih di beberapa titik nanti di bagian lain dari mobil ini Serta di bagian bawah sini ada air dam yang cukup menonjol ya Dan bahan plastiknya sedikit berwarna cerah gitu abu-abunya ya Biasanya kan agak gelap gitu Nah, ini nih Gimana desainnya nih dari mobil tetangga ini Tulis di kolom komentar di bawah ya Nah, kita intip nih untuk bagian kap motornya Saya nggak salah jalan Karena memang ini untuk kap motor yang masih ada di bagian kiri Kita tahu Vietnam itu nganut dari setir kiri ya Bukan setir kanan Apalagi Vinfast itu memang lebih banyak Untuk menggaet market di Amerika sana Nah, otomatis setirnya ya di kiri juga gitu kan Dan inilah dia ya Kita lihat ke bagian dalam Ini cukup terekspos Yang mana kalau saya dapetin datanya Itu tenaganya sampai dengan 134 horsepower Dengan torsi di 135 Nm Nah, kok deket ya Antara torsi dengan horsepowernya Yang jelas disini nggak ada penutup cover sama sekali Dan di bagian atas juga begitu Sudah nggak ada perdamnya, terekspos Tapi sudah ada finishing dari catnya Nah, yang menarik untuk port chargingnya Disini ya, bisa kita akses langsung Kalau dipencet dan dibuka Ini portnya sudah CCS2 Ya, setidaknya nggak merepotkan lah ya Untuk charging Karena yang memang umum Itu adanya CCS2 untuk fast charging Ya, karena memang mobil ini bisa di charge Dari 10-70% Klaimnya sampai kurang lebih setengah jam lah ya Itu selesai nih Untuk nge-charge baterai ini Baterainya sendiri ada di bagian bawah Dan ini pakai baterai LFP Di ukurannya, kalau nggak salah Sekitar 37,23 kWh Dan di bagian samping Iya, ini sedikit ornamen crossover ya Dengan over fender Sampai dengan ke belakang sana Serta untuk ukuran ring band Ya, ring band ini cukup besar loh Jadi ini ring 16 Dibalut band 195 per 60 Dan kalau kita lihat-lihat gitu ya Ini bagian depannya Pengeremannya agak-gak kelihatan gitu sebenarnya Harus nge-cek ke bagian dalam Iya, apakah kelihatan? Jadi kalau kita cek ke bagian dalam Baru kelihatan itu sudah disc brake Karena ini walaupun ringnya 16 cukup besar Tapi ini masih mengadopsi velg kaleng Dengan dope seperti ini ya Dope-nya sih Ya, oh bahannya Oh plastik kok Saya pikir dari aluminium gitu ya Dan di bagian sini masih ada spion Dengan lampu sen LED-nya Kita akses sedikit ke bagian dalam Handlenya sudah bagus ya Modelnya nggak cepol lagi Nah, kita masuk ke bagian dalam Yang pertama door trim dulu deh Hmm Door trim ini Ini praktikal sekali ya Keras dan yang pastinya ada Tahannya baik kalau seperti ini Dan nggak ada ornament apa-apa Full black aja Kecuali di sini ada soft touch Yang mana ini menganut dari kain yang ada di jok di sebelah sini juga gitu ya Sisanya untuk ya pertombolan ya Seperti kalian tahu Ini sama seperti brand sebelahnya tuh Karena sempat awal-awal Vinpass bikin mobil Ya kerjasama dengan BMW Jadi ini serupa Kemudian kalau kita masuk Oke Saya sudah berada di dalam Dan untuk posisi mengemudi akan saya set dulu Senyamannya saya Kemudian untuk setir Bisa tilt Tapi sedikit sekali Dan kalau kita set seperti ini Kaki saya cukup segini mungkin ya Yang cukup nyaman Nah, biasanya kalau model setir seperti ini Memang yang harus dikorbankan Atau disesuaikan adalah Bagian dari Ininya nih Joknya gitu ya Tuh Wah Di sebelah sini ternyata knopnya Modelnya bulat Seperti Eropa Tapi Hanya dipencet Nggak diputer gitu Cukup menarik nih Dan di sini juga masih ada Hey adjuster Kita bisa sesuaikan ketinggian Nah, mungkin seginilah Posisi nyaman saya Nah, langsung aja kita bahas Di sisi kanan Ini ada leveling Dari headlamp Sendirian aja Kesannya jadi kayak aftermarket Kemudian di sini ada Desain dari Tuas AC-nya Atau kisi AC-nya Yang mana Ada bobotnya nih Kalau digeser Jadi Kesannya lumayan mahal Sisanya di bagian setir Ini masih Bahan PU plastik aja Tanpa ada lapisan Kemudian di sini menarik ya Modelnya bulat dengan logo V Bulat-bulat gini Kayak mini Cooper gitu Dan di sebelah kanan kirinya Tombol balik lagi Serupa dengan Ya, tadi BMW Dan juga di sini ada Ada cruise control-nya Kemudian ada voice command-nya Atau tepatnya Bluetooth teleponik kita Serta di sini Untuk mengatur head unit-nya Wah, nah tapi Nggak tahu nih Nanti apakah ada Radarnya Tapi nampaknya Saya nggak menemukan Di bagian depan sih ya Kemudian Balik ke bagian belakangnya Ini tuasnya ya Nah, ya Tuasnya ini Feelsnya Agak Kelihatan pasti murahan Agak shiny-shiny begini sih ya Sebenernya ya Tuh Apalagi ininya Terexpose kelihatan tuh Untuk tangkainya Dan di sini ada speedometer Yang ukurannya kecil aja Sudah full digital Walaupun kita nggak bisa akses Di sebelah sini juga ada Head unit entertainment Kesannya besar Walaupun ini casing ya Jadi kalau ukuran layar sendiri Mungkin ya Sekitar 8 inch Aja nih kayaknya nih Mungkin lebih di bawah itu gitu Ke bagian bawah Ini sedikit orientasinya Ke arah driver Jadi kisi AC yang sini Lihat tuh Nggak depi ke kita gitu ya Dan ini ada Satu buah kisi yang besar Serta sisanya Di bagian penumpang Dapetin dua buah kisi AC Kemudian di sini Ya, ini untuk mengunci jendelanya Ini tombol powernya Yang unique ada di sini Serta di bagian sini Ada tombol hazardnya Untuk bahan Kita cek Hard plastic ya Fully hard plastic Dan balik lagi Bahannya sama tadi Ini ya Practical aja Memang ya Untuk masalah Bahasa desain dashboardnya ini Untuk elektrifikasi Kita sudah terbiasa Dari brand China Brand Korea Yang mana full Futuristic banget Kalau misalkan mobil listrik Kalau ini lebih ke arah Oke, nggak ketinggalan jaman Cukup modern Tapi belum se-futuristic itu Practical lah ya Pokoknya yang penting Kemudian di sini Ada tempat penyimpanan Ya, glove boxnya Ternyata sudah soft opening Tadi tuas untuk membuka Cup motornya ada di situ Serta di bagian sini Ada yang unik nih Lihat nih Cukup besar gitu ya Di bagian tengah Tapi fit and finishnya itu Nggak rata gitu Jadi ini ada yang ditutup Cukup besar gitu Tapi nggak bisa kita akses ke kanan Ya, nggak tahu deh Kenapa desainnya gini Dan fit and finishnya tuh Lihat tuh Renggang-renggang dikit ya Tuh Renggang-renggang dikit Oke Kemudian di tengah Ada dial puter-puteran Ini serupa dengan wooling Jadi Untuk mengaturkan Transmisinya Di belakangnya juga unik Ada soket 12V Yang posisinya disini Berantakan pasti kabel kita Kenapa nggak disini gitu ya Di belakangnya masih ada USB A Kemudian ini rem parkir yang Lucky Dan disini ada tempat penyimpanan sedikit Serta dua buah cup holder Yang arahnya juga bisa ke bagian belakang Kemudian jok ini saya rasakan Cukup keras Dan juga Agak lebar ya Untuk penopangnya tuh Jadi masih bisa geser kanan-kiri sih Ini Kalau kita belok gitu menikung Badan akan tergeser gitu Serta bahannya yang agak cukup Kasar sih Di bagian atas disini ada Sun visor Nggak ada vanity mirrornya Kanan maupun kiri sama saja Dan di bagian tengah Ada lampu kabin yang nggak nyala Tapi kelihatannya ini Titik-titik LED Dan di bagian sini Spion tengah sudah ada Enate view yang ukurannya kecil Seperti ini aja Kemudian hand grip Di sebelah kanan nggak ada Di kiri ada modelnya yang lipat Dan juga disini ada Seat belt yang Terekspos gitu aja Dan untuk urusan safety Disini ada SRS airbag sebelah kanan Dan juga di sebelah kiri Keliatannya sih itu aja Coba oh ini nih nih Di jognya juga ada Jadi total ada 4 buah airbag Ya tapi ini memang entry levelnya Dari Finvasi ya Kita langsung cek ke belakang ya Terima kasih banyak teman-teman Dan IMS selalu menghadirkan Infinite Live Yang mana setiap tahunnya Mendatangkan artis-artis Ternama papan atas Di Republik Indonesia ini Dan langsung aja kita balik lagi Ke video review-nya Oke kita akses ke belakang Langsung terasa ya Mobil yang baterainya di bawah kaki Ini lihat aja nih Dari jedanya Paha saya 5 jari bayangkan Jadi bangkunya tuh kurang Belok miring sedikit aja gitu ya Serta ya memang karena Lantainya yang cukup tinggi sih ya Ini nggak akan nyaman Untuk tinggi saya yang 180 cm Berlama-lama di bagian belakang sini Kemudian untuk masalah kaki Ini tadi kita sudah set Posisi yang senyaman mungkin Untuk berkendara saya Masih tersisa sedikit Jadi masih bisa digoyangkan Walaupun udah nggak ada Sama sekali ruang gitu ya Kaki masih bisa masuk ke depan sedikit Balik lagi Ada gundukan lagi nih Naik ke bagian depan Ya tapi masih bisa lah Dicoba sumpel-sumpelin gitu ya Masuk kaki ke bagian depan Nah di bagian bawah sini Tadi ya ada 2 buah cup holder Yang datang dari depan Serta 1 slot USB Di bagian tengah Ada sedikit tunneling Tapi setahu saya Ini penggerak roda depan sih Jadi nggak tahu nih untuk apa Ya memang kecil Dan coba kalau kita duduk di tengah Oke Ini makin tinggi sih ya Kalau duduk di tengah Dan di sini juga Armrestnya kurang proper Karena Armrest bagian kanan kiri Bisa di adjust Tapi di tengah ini Seperti pocong gitu ya Hadirnya datang dari Gini aja Dan sayangnya ini Nggak ada armrestnya Di bagian sini Untuk safety belt Rapih Yang belakang datangnya Dari pilar C Nah bisa kita akses Dan juga di sini Masih ada handgrip yang retract Dan juga 2 buah Seatback pocket Di bagian belakang sini Nah ini kalau Lihat door trimnya tuh Yang lebih jelas Di bagian belakang nih ya Kita lihat Bahannya cukup Ya bisa dibilang Ini durability-nya yang menang sih ya Nggak ada ornamen apa-apa Sama sekali Yang jelas di belakang Aku masih dapat 2 cup holder Di sebelah sini Dan juga sedikit Side pocket Kita cek belakangnya yuk Nah kita ngomongin Desain belakangnya Dari mulai atas Model antena Sudah sharp fin Kemudian di sini Sedikit ada spoiler Dengan third brake stop lampnya Dan ada garis-garis Defogger Walaupun absent nih Dari wiper di bagian belakang Desain belakangnya sih Cukup oke ya Jadi di atas ini Garnish aja nih Yang tadi balik lagi Sayap mengepak Logo finfast VF5 Dan juga ini Bagian lampu remnya Ada di bagian bawah Yang kelihatannya Oh ini sudah Lampu senjanya LED ya Untuk yang garis White tadi ya Yang seperti di lampu utama depan Dan sisanya Bolam halo game Biasa nih disini Untuk lampu sen Dan juga lampu mundurnya Bulb Biasa aja Di bagian bawah Masih ada mata kucing Serta ini Ornamen untuk Bumpernya Fully PU plastik gitu ya Nggak ada yang Di finishing Dengan cat Dan terakhir ini Ada 4 buah Dan terakhir Ini ada 4 buah Sensor parking Dan ini cukup Mengangkat ya Di bagian belakang sini Jadi kesannya Agak cukup Seksi sih Bagi saya Nah untuk bagasi Kita lihat di unit ini Karena sudah terbuka Yang sana terkunci Dan kita lihat Di sini ada sebuah Kotak Yang saya kira-kira Ini 85 cm lah Kurang lebih Yang jelas Bagasinya cukup Lebar Dan memiliki Ketinggian yang Cukup jauh Dibandingkan dengan Bibir bagasinya Jadi kalau kita Mau masukin barang Ini harus agak effort Gitu ya Ya Tapi untuk ukurannya Cukup lah ya Bagasi segini gitu Ini ada Wow Ada Finfast VF8 nya Panis Bawa pulang Jangan Tapi Kalau kalian lihat Kesamping ya Tadi kita belum Bahas sampingnya sedikit Yuk kita lihat Sampingnya Bahasa desainnya Memang kerasa sekali Seperti di Eropa Yang mana Bagian sininya Membulat Gitu ya Agak bulat Oval gitu ya Tapi ke depan Tadi kita dapetin Garis-garis yang cukup Menyudut Nah itu memang Rasa-rasa Eropa banget ya Desainnya ya Mungkin karena efek Dari Pinin Farina tadi Nah yang jelas Ini yang menarik Adalah masalah Harganya Karena harganya Diinfokan Range-nya antara 250 juta Sampai dengan 280 juta Yang mana dimensinya Ini kan hampir 3,9 ya Harusnya bersaing Dengan Wuling Bingo EV Ataupun juga Neta V Tapi harganya Wah Dan yang jelas Ada satu lagi info Info-infonya Bahwasannya Harga itu bisa didapat Karena baterainya sendiri Itu sistemnya Adalah Sewa Sewanya per 30 ribu kilometer Ya let's say Kita 100 Kilometer per hari Mungkin bisa tuntas Dalam sebulan Baterai itu Kita sewa Oke sekian aja videonya Terima kasih telah menonton Habis ini kita akan bahas Mobil yang ini Jadi tunggu aja video selanjutnya Dan jangan lupa Untuk di klik like Di komen Serta di subscribe Dan follow juga Sosial media saya yang lain Di instagram Dan juga tiktok Sekian aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya